Saudara satu lagi anggota keluarga yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga kesehatan tenaga medis di Madura, Jawa Timur meninggal dunia. Seorang dokter di Puskesma Socah, Bangkalan ini meninggal dunia setelah ayah, ibu, dan adiknya yang seluruhnya tenaga medis wafat dengan berstatus positif COVID-19. Dokter Anang Eka Kurniawan, salah satu dokter umum yang bertugas di Puskesma Socah, Bangkalan, Jawa Timur ini meninggal dunia pada Jumat 19 Juni lalu. Bulan Juni ini menjadi bulan berduka bagi keluarga besarnya. Dokter Anang meninggal dunia hanya dalam hitungan hari, setelah sang adik, ibu, dan ayahnya disampang berturut-turut meninggal dunia sebagai pasien COVID-19. Setelah mengisolasi diri sejak sang ayah meninggal 5 Juni lalu, dokter Anang dikabarkan meninggal dunia di kediamannya di Surabaya. Namun, belum dapat dipastikan apakah wabah ini juga menjadi penyebabnya. Kekaknya dokter Denny yang meninggal di sampang. Kekaknya dokter Denny itu ayah dan ibunya perawat senior di sampang. Itu terkonfirmasi tiga itu ya. Kekaknya dokter Anang ini setelah ayahnya meninggal, dua minggu dia tidak masuk di Puskesma. Setelah ayah dan ibunya meninggal, dua minggu yang lalu dia tidak masuk di isolasi mandira. Nah, setelah itu kita tidak ada kontak, teman-teman Puskesma masuknya tidak ada kontak. Kita juga belum ada informasi, beliau itu sudah periksa, belum. Kita meninggalnya di rumahnya, informasi. Jadi keterangan positif, tidak ada keterangan. Ganasnya virus corona merengkut nyawa satu keluarga yang seluruhnya mengabdi di dunia kesehatan ini. Awalnya, sang ayah yang baru memasuki usia pensiun sebagai perawat senior di Puskesmas ke Dundung, Sampang, meninggal dunia pada 5 Juni. Sehari berselang, sang ibu, seorang bidan senior di Puskesmas yang sama juga meninggal dunia, dan keduanya tutup usia dengan berstatus pasien dalam pengawasan COVID-19. Pada 14 Juni 2020, Dr. Deni Dwi Yuniarto, seorang dokter Puskesmas di Sampang, sekaligus anak kedua dari pasangan perawat dan bidan senior itu, juga meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Istri dan anak Dr. Deni yang masih berusia 3 tahun juga bersatus positif corona dan kini dirawat di Surabaya. Sebelum meninggal, almarhum Dr. Deni sempat menuliskan catatan kepada sejawat serta masyarakat yang ia bagikan lewat akun media sosialnya. Pesan terakhir dari seorang dokter Deni, ini adalah realitas yang kita hadapi. Kita tidak meminta di huja, kita tidak meminta di sanjung. Kalau memang Anda harus keluar rumah karena pekerjaan dan perpurtaran ekonomi, insya Allah kita akan memahami. Tapi jangan curigai kami mengandang-andang dengan penyakit ini. Karena kita tidak akan tahu penyakit ini mengenai siapa dan dimana. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran semua, mengakas lebih waspada, dan masyarakat membantu dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau masyarakat semakin banyak yang sakit, semakin beresiko dan berpotensi, tenaga kesehatan kita tertular. Sejumlah puskesmas di Sampang pun kini tutup sementara, akibat petugas medisnya terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya puskesmas Robatal, Tambelangan, dan Banyu Ates. Para petugas medis pun menjalani tes cepat untuk mendeteksi sebaran wabah COVID-19 di Sampang, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terbaru terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Sinta Maludia di Surabaya, Jawa Timur. Sinta, apakah sudah ada informasi apa penyebab kematian dari Dr. Anang, sulung dari keluarga tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 ini, Sinta? Ya, banyak yang sudah dihidupkan, saudara, terjadi dengan kakak itu belum ada informasi di Rp. Sinti, yang apakah penyebab pendidikan masuk peninggah まan COVID-19 paling lainnya suatu peninggapan dari penyelamat penyelamat dan perekat atau peringkat terjadi di dalam hotel yang menilai di situ nomor各om� ke-4 hari telah per SPF memang dokter Anang tempat 이는geh di rumah selama 15 hari begitu, karena keluarganya Selama 15 hari tersebut sebelum isolasi diri bahkan dokter Anang tempat rapid test dan hasilnya non-reactive atau negatif rapid test. Kemudian tiba-tiba ada kabar mengejutkan bahwa dokter Anang pun juga meninggal dunia pada tanggal sekitar 19 Juni 2020, 4 hari setelah adik kandungnya meninggal dunia. Nah kami juga sempat mengafirmasi kepada gugus tugas COVID-19 Jawa Timur pada rumpun kuratif begitu dokter Jibril. Tadi sempat saya tanyakan terkait dengan apakah dokter Anang ini masuk dalam data pasien COVID-19 dan setelah dicek ternyata memang untuk dokter Anang Purniawan ini tidak terdaftar dalam pasien COVID-19 di Jawa Timur. Sehingga memang ini artinya kecil kemungkinan bahwa dokter Anang meninggal karena COVID-19 karena sebelumnya rapid, non-reactive dan kemudian di data pasien tidak ada. Nah informasi yang kami terima memang dari dinas kesehatan mengatakan dokter Anang ini sempat ia merasa sangat berduka sekali karena orang tuanya meninggal dunia di awal Juni kemudian disutul oleh adiknya. Dan ini dimungkinkan juga dugaan sementara begitu dari dokter Anang merasa sangat terkukul sehingga kemudian ia meninggal dunia pada 19 Juni 2020. Namun yang jelas sekat dengan hal tersebut kami terus akan mengkonfirmasi kepada kukus tugas COVID-19 dan juga dinas kesehatan sampang apakah memang benar dokter Anang ini meninggal karena COVID-19 atau bukan. Namun yang jelas untuk keluarganya yang lain juga karena juga dokter Anang memiliki keluarga kecil seperti istri dan juga anak. Ini saat ini juga tengah diselusuri untuk kemudian juga dilakukan rapid test atau tes cepat untuk memastikan apakah keluarga yang lain juga ikut terpapar COVID-19 atau tidak. Sinta bagaimana juga dengan kondisi istri dan juga anak dari dokter Anang yang merupakan adik dari dokter Anang apakah masih dirawat di rumah sakit hingga hari ini? Ya terkait dengan istri dari dokter Anang dan juga anaknya yang masih berusia 3 tahun informasi yang kami terima memang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Universitas Erlangga Surabaya. Karena sebelumnya juga dokter Denny pun meninggal saat dalam perawatan di rumah sakit Uner. Sehingga memang untuk keluarga kecil ini dokter Denny istri dan juga anaknya memang terponformasi positif COVID-19. Untuk informasi terkini memang kondisinya membaik dan kami terus akan memantau terkait dengan seperti apa kondisi mereka saat ini di rumah sakit Uner Surabaya. Dan terkait dengan kasus meninggalnya, tenaga kesehatan di Madura ini yang kemudian beberapa dirujuk di Surabaya memang membuat dari pemerintah baik itu provinsi maupun juga kemudian sampang dan bangkalan Madura untuk menutup sementara dari jumlah puskesmas di sana. Karena juga anggota keluarga besar tersebut ini semuanya bekerja di jumlah puskesmas yang berbeda-beda. Ada beberapa puskesmas yang ditutup seperti puskesmas Robatal, Tambelangan dan juga Banyu Atas, Sampang, Madura yang kemudian juga saat ini seluruh tenaga kesehatan di sana juga tengah melakukan tes cepat atau rapid tes untuk kemudian mentresing atau melacak apakah tenaga kesehatan yang lain juga terpapar COVID-19 atau tidak. Terima kasih laporan ada jurnalis Kompas TV. Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.